Halo selamat datang di halaman saya saya mau berbagi tutorial kembali masih seputar drum elektrik yaitu cara merubah suara pad drum dan setting karakter dari kit drumnya seperti ini contohnya alat yang kita butuhkan masih seperti tutorial sebelumnya yaitu kabel USB printer dan kabel otg kita colokan kabel printer ke lubang USB to host ujung satunya kita sambungkan ke kabel otg dan dari otg langsung colok ke lubang headset di HP lalu nyalakan power drum kita maksimalkan volume paling tinggi untuk contoh settingnya kita pilih kit nomor satu saja lalu buka aplikasi di HP namanya DTiqtuts402 teman-teman bisa download di playstore gratis ketik DTiqtuts di kolom pencarian dan ini tampilan aplikasinya untuk kolom kiri yang saya tanda ini adalah nama dari posisi pad drum kita ada kick, snare, tom, dan lain-lain apabila kita pukul salah satu dari padnya maka tulisan di kolom ini akan berubah mengikuti posisi pad mana yang kita pukul dan juga pada gambar pad drum ini akan berubah warnanya menjadi biru menunjukkan posisi pad mana yang akan dipukul lalu kolom pad yang kanan ini adalah macam-macam karakter daripada pad drum misalnya kita merubah suara kick drum kita tinggal geser ke atas atau ke bawah di sebelah kanan dan langsung berubah otomatis suaranya ini bisa kita lakukan di semua pad ya kita masih bisa men-setting suara dari karakter-karakter tersebut dengan klik tulisan detail di bagian kanan atas ini kita bisa setting panning, volume, tuning, dan lain-lain untuk panning saya sarankan tidak usah dirubah karena panning ini untuk menggeser suara padnya lebih jondong ke kanan atau kiri kalau tuning ini semakin ke kanan suaranya makin padat selain ini kita masih bisa men-setting lagi dengan mengklik tulisan common sebelah kanan atas ini untuk setting reverb atau suara gemah ruangan untuk yang lain silahkan teman-teman coba sendiri ya sekarang saya akan merubah suara red cymbal sebelah kanan ini menjadi cymbal crash sama seperti suara yang kiri agar kita bisa menggunakan dua crash cymbal karena bawaan dari drum seri DTE 402-452 ini hanya ada satu cymbal crash kita lihat sebelah kanan ini, ini karakter dari suara crash cymbal namanya brilian 16 kita buat sama karakternya pada cymbal red sebelah kanan ini caranya kita pukul dulu setelah warnanya biru lalu kita cari nama cymbal crash tadi, brilian 16 nah sudah berubah kan lalu untuk tom yang kanan ini saya akan ganti jadi red cymbal kolom sebelah kiri arahkan pada tulisan cymbal lalu pukul sekarang tom sudah menjadi red cymbal untuk mengatur kembali ke pengaturan awal kita bisa merisetnya ke setelan pabrik caranya matikan power dulu lalu tekan kedua tombol volume min dan plus bersamaan dan tahan tekan tombol power dengan masih menahan kedua tombol volume tadi dan sekarang ini sudah kembali ke setelan awal pabrik oke sekian tutorial kali ini mohon maaf bila ada kesalahan penyebutan kata ataupun istilah terima kasih sudah terjumpa kembali di halaman saya sampai jumpa